Berita selanjutnya, kali ini terkait dengan pertemuan para pelaku usaha dari Provinsi Solus Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini dalam rangka misi dagang dan investasi kedua provinsi. Pertemuan digelar di salah satu hotel di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Selengkapnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Saleha. Ya, Rekan Hakir. Baik, Nur Saleha. Apa tujuan digelarnya misi dagang dan investasi antara pelaku usaha dari Provinsi Sultang dan Jawa Timur tersebut? Terima kasih Rekan Hakir dan Tribunus Ketalian di Tengah Rada. Kecamatan misi dagang dan investasi itu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Jawa Timur sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Maka peningkatan kerjasama khususnya perdagangan antar pulau. Dan pada kegiatan itu juga melahirkan kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah. Khususnya untuk mengolah komoditi unjulan dari kedua Provinsi tersebut. Serta juga sebagai wujud membangun kerjasama ekonomi dan pemerintahan guna meningkatkan kemandirian dan kekejahteraan dua daerah. Kemudian Hakir. Baik, apa capaian yang diperoleh dari misi dagang dan investasi kedua Provinsi tersebut, Saudari Nur Saleha? Ya, menurut Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyebut per hari ini untuk capaiannya itu sebanyak Rp104.763.000.000. Dan dia juga mengungkapkan dari data BPF tahun 2021, nilai transaksi dari Jawa Timur ke Sulawesi Tengah, sebut Gubernur Kofifa menyentuh Rp4.3 triliun. Dan sebaliknya dari Sulawesi Tengah ke Jawa Timur sebesar Rp2.32 triliun. Dan selanjutnya kata Gubernur merangkap ke KDRNU ini bahwa faktor intensinya perdagangan futeng dan jatim ditengarai kekerupaan akar budaya. Kemudian Hakir. Baik, bisa disebutkan Saudari Nur Saleha, siapa saja yang melakukan penandatanganan dalam misi dagang dan investasi ini? Ya, penandatanganan NMOU itu dilakukan oleh bagian kerjasama di Resul Merintah Antulawesi Tengah dan Otoda Provinsi Jawa Timur, yang antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan kedua provinsi itu, DCM, PCST, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Keternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Kepegawaian Daerah, BCSDM, IWAPI, dan HIPMI di dua provinsi tersebut. Kemudian Hakir. Baik Tribuners, sebelum mengakhiri laporan dari Saudari Nur Saleha, kami akan menampilkan video pertemuan pelaku usaha dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini berlangsung di Kota Palu. Berikut videonya. Pertemuan ini berlangsung di Kota Palu. Pertemuan ini berlangsung di Kota Palu. Selanjutnya berlangsung di Kota Palu. Selamat menikmati Kota Palu. selamat menikmati 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 selamat menikmati